Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Alisy Wulandari Saya dari jurusan PG PAUD Angkatan 2019 Universitas Negeri Surabaya Nah kali ini saya akan mempraktekan kegiatan untuk anak usia dini yaitu kegiatan fingerprint Khususnya untuk anak usia 5-6 tahun Nah pada kegiatan kali ini nantinya anak akan membuat cap jari tangan yang berbentuk buruh hantu Untuk itu simak video selanjutnya ya Nah sebelum Papa mempraktekkan membuat fingerprint dari cat air yang berbentuk buruh hantu Sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu Nah disini apa ya Jadi disini sudah ada lingkaran Kemudian saya harus mencerupkan satu jari ke dalam cat warna Boleh warnanya terserah ini saya ambil warna pink Warna pink jarinya dicat ke bentuk lingkaran Ambil warna lagi kemudian dicat lagi Dicat terus sampai lingkarannya penuh Mencatnya menggunakan satu jari tangan Menggunakan jari penunjuk boleh jari manis ataupun jari tanah Nah disini kita akan membuat fingerprint yang berbentuk buruh hantu Disini sudah saya buatkan bulatan-bulatan untuk buruh hantunya Nanti Rafa tinggal mencerupkan jari tangan ke cat warna Kemudian dicat ke bulatan yang ini ya Jadi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini Nah ini gambar buruh hantu Nanti dia sesuai dengan kreasinya Rafa Kalau misalnya Rafa suka warna merah Boleh Rafa pakai warna merah Kalau suka warna hijau Boleh pakai warna hijau Seperti itu ya Barang dimulai Warna pink di Kalau warna pinknya sudah Berarti ganti ke yang lingkaran yang sebelah sini ya Rafa mau ambil warna apa lagi Warna hijau Ambil warna hijau Langsung kecemburkan Kecemburkan warna hijau Tidak merencah juga Bagaimana cara beralih ke lingkaran yang tengah Bagaimana mau warna apa lagi Warna merah Diambil warna merah Langsung dicat pakai jari Sekarang beralih ke lingkaran yang nomor 4 Yang nomor 4 ini Rafa masih warna hijau Langsung kecemburkan warna kecemburkan warna kecemburkan warna kecemburkan warna hijau Terakhir diberi warna apa Warna coklat Nah sekarang sudah selesai Untuk bulatannya sudah dicat oleh Rafa Dengan berwarna wangi Jadi sekarang tinggal menghias menjadi Untuk burung hantu Untuk menghiasnya diberi mata Untuk matanya warna putih ya Jadi Mencelupkan tangan Hami Kembali ke warna putih ini Terus dicat ke Yang setelah sini Dibuat matanya Satu Dua Seperti itu Coba dulu Yang warna putih Dibuat mata Di bagian tengah Jadi ada dua Satu Terus dua Ya Kita balik lagi Gak apa-apa Biar kelihatan Dua Satu Dua Dibuat Kita balik lagi Yang sampingnya Dibuat Itu untuk matanya Nah sekarang Rafa Tadi sudah memberikan Cat warna Warna putih Ke Yang satu Awal ini Atau burung-burung hantu ini Sekarang Untuk Membalikan mata yang warna hitam Rafa boleh menggunakan speedol Jadi Rafa menggunakan speedol Kemudian Speedol ini Digambar Di Matanya Burung hantu Kayak gini Boleh selanjutkan Pak Jadi ditaruh di tengahnya Jadi ditaruh di tengahnya Sekarang untuk membuat biasa pada pagi Apa Boleh menambahkannya menggunakan speedol ini berwarna hitam Jadi contohnya seperti ini kan Burung hantu sudah diperibiasan mata Sama diperibiasan hidup Sekarang tinggal lagi Sama seperti ini Boleh kakinya terserah Kakinya panjang Pendek Pokoknya kakinya Sama Dua Kayak gini Kayak gini ya Kakinya Boleh selanjutkan Pak Begini Kakinya untuk dua Bagi panjang Sama pendek Kalau burung hantu Bersar Berarti kakinya Akan besar Ini adalah hasil Hinderkrim Burung hantu Oleh Rafa Terima kasih